Aksi seorang pria yang berlagak bakpreman di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Dari video yang direkam oleh warga, seorang pria mengacungkan sajam jenis golok ke warga perumahan. Tak hanya memberikan ancaman ke warga, pria tersebut juga menantang untuk duel. Aksi arogan yang dilakukan sejumlah pereman mendapatkan kecaman warga karena telah mengintimidasi. Salah satu warga perumahan mengatakan, ada segerombolan orang tidak dikenal yang lakukan tindakan premanisme. Aksi pengancaman ini terjadi setelah sebelumnya warga menolak pembangunan sebuah gudang di dekat pemukiman. Ini tuh bisa dijelaskan nggak Bu? Itu kaitannya bagaimana sih? Ya kemarin pagi itu sebenarnya seperti biasa ya warga di sini itu melakukan kerja bakti. Kemudian sekitar jam 9, karena ini kan terkait dengan adanya rencana pembangunan budang dan pabrik yang sebenarnya ditolak oleh warga. Sudah melakukan mediasi beberapa kali, sampai dengan terakhir mediasi 18 September, ternyata malah pembangunan terus jalan. Nah akhirnya warga memutuskan kita harus menunjukkan aspirasi kita lah. Ini kan sesuatu yang di negara hukum begini kan sesuatu yang tidak menyalahi hukum sebenarnya gitu. Melakukan protes, tapi kita istilah kata malah protes damai ya gitu. Maka kita inisiatif kemarin jam 9 pagi kita memasang spanduk di properti kita sendiri, di halaman kita sendiri. Nah kemudian tiba-tiba gitu jam 10.30 gitu setelah bapak-bapak memasang spanduk, kita ibu-ibu lagi duduk-duduk. Datanglah serombongan orang memakai Honda Jazz Merah yang mungkin udah tahu itu. Berapa orang gitu? Terus dengan tiga motor, mereka ngebut dari atas gitu, langsung masuk ke blok tempat saya tinggal kebetulan gitu, dimana ada salah satu spanduk yang ditandatangani warga gitu. Nah mereka langsung turun ramai-ramai, yang saya ingat dari mobil ada empat orang, di motor itu ada enam orang, jadi mereka boncengan. Terus mereka ya tiga orang, salah satu buang bolok itu langsung mengarah ke spanduk untuk di, pokoknya dibongkar, dihancurin gitu. Saya kan kaget, saya langsung tanya salah satunya, saya bilang, Anda dari mana? Saya bilangin gitu. Anda apa-apa, Anda datang ke properti kami, terus tanpa izin. Terus dia langsung petatang-petenting, mungkin karena merasa saya perempuan. Saya bilang, Ibu kalau saya kecampur, ini urusan kami, saya warga pribunyi di sini, jangan pernah melawan warga pribunyi di sini. Mana KTP Anda? Anda pendatang kembali. Jadi saya bilang, saya beli rumah di sini, saya beli punya hak, saya bukan menumpang, saya bilangin gitu. Saya bilang, tidak ada yang sejumlah Anda masuk, tiba-tiba membongkar apa yang menjadi hak milik kami, saya bilangin gitu. Terus yang lain mencoba menghalangi, nah terus saya lihat setelah mereka yang tiga orang merusak itu, salah satu orang terus mengancam tetangga saya yang persis rumahnya ada spanduk dengan mengacungkan golok. Dengan mengacungkan golok karena istrinya baru keluar memegang HP, terus dia bilang, Apa kamu mau videoin saya, mau virailin saya? Terus sambil pukul-pukul perut, saya kebal, gitu. Saya nggak bisa, ya gitu deh, pokoknya gaya-gaya pereman gitu. Nah, saya masih adu mulut dengan yang satunya, terus yang membawa golok itu udah menghampirin, karena mungkin dia lihat seperempuan, dia nggak berani mengacungkan goloknya. Tapi di sebelah saya ada Pak RT saya, ada laki-laki tetangga saya, tiba-tiba golok itu diacungkan ke Pak RT saya, ya di sini udah didadak deh, gitu. Istilah kata, ya hampir nyawa ya sebenarnya ya, gitu ya. Ibu sudah melapor? Kita sudah melapor, gitu. Habis setelah kejadian ini, kita melapor ke Polsek, gitu ya. Sebagai warga negara lah ya, kita melapor kejadian semuanya, gitu. Dalam kejadian tersebut, salah satu warga segera melaporkan aksi ini ke Polsek Gunung Sindur. Hingga saat ini, Polsek Gunung Sindur dan Polaris Bogor masih memburu pelaku. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.